Intro Rekaman resimen Ahmad berhasil melakukan denazifikasi dan demilitarisasi terhadap pasukan Ukraina Rami beredar di media sosial telegram pada Rabu 28 September 2022 dalam rekaman tampak pasukan khusus Ahmad lakukan tembakan berkali-kali ke arah pasukan lawan Di tengah suasana pertempuran yang menegangkan tampak sosok tentara berpita biru diduga tentara Ukraina yang tewas berlumuran darah berada di sekitar pasukan khusus Ahmad beraksi Sejauh ini selama invasi berlangsung Rusia secara total merilis 304 pesawat Ukraina 155 likopter dan 2094 kendaraan udara tak berawak serta sistem rudal anti pesawat di eliminir oleh pasukan Vladimir Putin Sementara itu dari Kubikiv, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 550 tentara Rusia di eliminir dalam sehari terakhir Total 57.750 prajurit federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-216 Kementerumi Kementerian Pekas . Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton.